bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ah korong deh itu berdak ini 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 episode 20 volume 20 pas itu yang temanya tip yang gak mager itu yang smager bikin konten arah ribu wabarakatuh siap dong tapi lumayan sih penonton mah meningkat carikan carikan belah kanan itu enggak 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 tips 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 biar kaya raya tips enggak semangat beres saya ada in bagian apa yang uut dimanang kemarin kematikan PM kematikan terus ini episode 20 eh berarti terus berapa minggu itu? 5 bulan 5 bulan ya? iya, 1 bulan tapi 4 bulan mantap aduh minggu kamar itu ada mana nih? apa orang itu? self-love self-love? oh di lengkeng ya? lengkeng ah jadi kita beri pengumuman ya kita beri pengumuman ya kayak lah maksudnya itu asal garingnya nih tentu, melihat situasi kondisi eh ya mungkin kedepannya orang bakal diagendainnya sebaik sekali mungkin dan juga dengan persiapan baru maksudnya persiapan baru tuh kita mengundang pemateri atau pihak entah, entah maksudnya orang tadi ngomong entah mengundang pemateri ayah mana saran ngundang kemah, ayah, tamu tamu dan dia ketika dia ingin speak up tentang suatu hal apa pun itu bebas cuma tempat kita namanya mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan kpkp ataupun tempat-tempat keramanya yang ada di cicurug eh gitu waktunya pun ya menyesuaikan nggak nggak malam seperti sekarangnya maksudnya itu nanti kita curi-curi waktu biar luangin waktu bersama dari kesibukan masing-masing mungkin kedepannya satu bulan sekali konsepan korong bakal seperti itu khususnya para pemuda-pemuda cicurug yang ingin speak up ataupun berbicara tentang suatu hal apapun itu bebas lah ya Arek bahas naon tadi teh docai bahas naon lah ya bebas pokoknya boleh lah jadi kita bisa memfasilitasi buat temen-temen penonton yang lagi nonton ya yang punya yang punya ilmu atau punya pengetahuan lebih keresahan atau pengen curhat gitunya ya punya tema yang menarik buat dibahas di korong komunikasi lorong bebas temanya mah terserah kalian bisa di komen atau nggak kirim DM di taman baca oke diantos jadi supaya lebih fresh gitunya ayah bintang tamu terus suasana naon baru kita bisa door to door ya door to door ya kan door to door lah ya kan door to door kannya bisa berpindah-pindah gitu tah jadi itu gabut terus sampur itu gitu ajik ayah jadi MC ya 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 na teh biasanya hosna 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 karena aduh ayah terlalu banyak aturan ajik hirup ya teh hosna dipinget-pinget tayo anjing dikamarnya udah gede gua supaya negara diimah dipinget-pinget ya giliran ke jepi hyu ngereka aja asup karena korong meneuh umum dipinget mas basna enah somewhat iya aja ngga jadi satu ini nama ngebahas 2022 rumah caranya orang itu bisa gerak Mesir tuh persentasinya itu lebih lobak gerak karena daripada cicing nah gitulah ini kan iya masih awal tahun ya momen awal tahun suasana baru semangat baru tahun baru itu tah jadi ingin-ingin mengakasih berbagi sharing tips dan trik kepada para penonton terutama kepada para teman-teman semuanya orang kurang cerana seperti kita ketahui bersama bahwasannya negara yang paling terkenal dengan disiplin yaitu negara Jepang ya mungkin banyak faktor yang mempengaruhi mereka kenapa mereka bisa disiplin terutama pendidikan karakter sejak dini ataupun sejak kecil sehingga itu terbawa sampai dewasa gitu dan itu menjadi sebuah budaya mungkin udah dibahas di korong volume sebelumnya bagaimana budaya terbentuk dari adanya sebuah kebiasaan yang disepakati bersama dilakukan terus menerus semua orang sepakat jadilah itu sebuah karakter di masyarakat jadilah itu sebuah budaya di masyarakat nah pada kali ini tip biar enggak mager itu kita mau mengutip prinsip Jepang yang namanya itu kaizen kai itu artinya berubah perubahan Zen itu artinya kebijaksanaan jadi kaizen itu eh berubah tapi secara bijaksana berubah secara perlahan tapi secara bijaksana terus kaizen juga dikenal dengan bagaimana kita merubah ataupun menciptakan sebuah habit kebiasaan baru dalam hidup kita dimulai dengan hal kecil yaitu setiap hari melakukan prinsip kaizen ini juga dikenal yang namanya itu prinsip berubah satu menit jadi dalam satu hari kita bereksperimen dalam sehari selama satu menit di waktu yang sama di jam yang sama kesibukan yang sama kita melakukan hal tersebut itu biar menjadi sebuah habit kebiasaan kita ya contoh kalau misalkan untuk para laki-laki merokok apabila rokok kan udah jadi habit dan untuk berhentinya susah lah ya mungkin udah bisa ya nya faktor berhentinya bisa berhenti maka aku mau ya sanggis nyandu bisa nih beri cerita kini ya sanggis nyandu analoginya namanya yang harus berkandang lah ya kemanyah muncak sudah namanya alam muncan ripuh mawaka kapok gitu kan ya berarti kuduripuh lah hari nggak akibatnya lah gitu kudu eh pokoknya kuduripuh lah lah kamari urin ngerokoknya gara-gara eh gering gering nateh gering paru-paru lah pokoknya mah tegenah dikoro batuk getih dan lain sebagainya angges deh daripada gering naripuh pisan sain can ripuh pisan di urinan gitu sebenernya mah hayang ngerokok tapi nak karena emang udah kebiasaannya nge-sampir tiru bulan nah itu kan tiapolibus ulang kan hee jadi biasaan baru hee jadi biasaan nama tengah rokok misalkan sajam hasem ah iya nama biasa we gitu lah selamat mencoba pokoknya nama eh tau ya prinsip nak nah berarti kuduripuh lah kuduripuh lah karakisah konsep dasarna gitu kan itu ternyata banyak-banyak halogen jadi ibatnya mah gini lah jangan sampai kita mengenal istilah-istilah yang emang fenomenal hari ini kayak mager, insecure dan sebagainya tapi kita nggak tahu maknanya apa sih itu kan mager diciptakan oleh diri kita sendiri terutama oleh generasi milenial yang hayalannya tingkat tinggi imajinasinya tinggi tentang kehidupan tapi realitas terbanding terbalik yang pada akhirnya akhirnya menyebabkanlah mager sedikit gerak gitu nah makanya di awal 2022 ini berbagi tips kepada temen-temen Bagaimana caranya biar kita bisa nggak mager lagi mungkin ada sedikit penambahannya pertama tentukan goals masa goals tuh 2022 temen-temen semua disini capaiannya pengen sampai di titik mana sih itu tinggal dilakuin tiap hari gitu nah orang pribadi haripun udah mulai-mulai sebetulnya ya kan orang konsep tema yuk sebelum 2022-nya itu udah orang udah udah memulai nya ada-ada kegiatan baru oranglah dirumah dan udah jalan kurang lebih seminggu lebihan lah dan yaitu Alhamdulillah nah rutin sampai sekarang gitu tahun itu ah kurang belajar bahasa Inggris yang otodidak lah sendiri orang belajar bahasa Inggris iya iya kalangan belajar bahasa Inggris roh serata didak dalam sehari 10 menit ngapakan usah kata baru lah terus anu anu kadwana eh olahraga lima menit mutin tah Alhamdulillah tah dan awak awak lebih ngerasa genahin lah posisinya itu ya karena orang sadar paham betul proko berat olahraga tarahi gitu tanya ya mencoba menjaga lah anugerah dari Gusti Allah gitu nya titipan biar tetap sehat nah tentunya itu banyak faktor juga yang menyebabkan orang mager ataupun males lahnya pertama hal termasuk saya pribadi sering melakukan menunda-nunda pekerjaan itu faktor pertama terus yang nomor keduanya itu suka suka melakukan sesuatu itu deadland posisinya itu deadland tuh nyala mundak cek-budak sakolama sama SKS sistem kebut semalamnya sukan beres lah gitu tau juga namun legenda di Indonesia mah nyion candi saput tinggi tau dikebut lah posisinya tetep terus faktor serta nanti sih orang poh Hai waktu daik lain orang pekerjaan nah jadi ada itu melakukan usaha terlalu masalah terlalu klasik yuk dia enggak bertahap misalkan orang tuh ayang bisa desain grafis nah si orang itu tuh enggak serah bertahap misalkan sehari dia ngelongin waktu 5 menit 5 menit dia lebih condong belajar satu kali pengen langsung bisa misalkan selama sehari enggak tidur itu kan cepet nah yang pertama ngerasakan oh itu hasilnya asal mal mungkin gitu karena ketika gagalannya terus nomor kedua nanti berbahaya jadi disarangannya cepet rusak cepet rusak lah itu faktor-faktor menyebabkan seseorang ataupun siapapun mager gitu nah itu dalam praktek sehari-hari nak termasuk orang pun dulu gitulah dan sekarang mulai coba dirubah gitu dan mulai menciptakan habit-habit baru dan bisa itu saran ketika menciptakan sebuah habit baru yang emang itu bisa bermanfaat ujung diri sorangan maksudnya bermanfaat buat diri sendiri tuh sekiranya orang ngelakukan iya orang bisa makin berkembang ya baik secara pengetahuan secara skill gitunya kos gitu tah ya itu dilakukan secara launan terus menerus-menerus gitu tah pohon itu dan enggak ada hal yang nggak mungkin gitu pasti bakal bisa lah ya tajeng mengantisipasi mager nah Hai mager TKB di talianan aku hijikata konsistensi Ameh temagerte dalam melakukan satu halnya anuistikomah itu di di talianan aku hijikata nyata konsistensi konsisten mager-mager terlalu siapa bawaan itu bawaan nah buang dilahir namun-lamun udah udah bisa melewati itu semua nanti output yang bakal dirasakan oleh seseorang itu satu hal dia bakal punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya terus bakal muncul Oge nyambung kamari anu eh selop iya kan penyebabnya ya penyebab mager gitu solusi biar nggak mager teh naun gitu tadi ngasih sebutkan ngasih sebutkan ngasih sebutkan ngunggul teh teh kode orang coba list kegiatan agenda dan kita tentukan dulu misalkan kita ingin yang dibutuhkan oleh diri kita apa nih misalkan orang pribadi jujurnya orang orang yang mengingatkan skill bahasa Inggris orang nama karena orang udah jalan seminggu otodidak ini karena itu global hanya namanya jaman enak dalam dalam satu hari itu 10 menit ngeluangin waktu pejeng ngapalain apa menghapal kosa kata baru maksudnya itu sehari 10 menit alhamdulillah ngusur tinta jalan dua minggu pe jadi tentukan gol senarai lah gitu orang yang yang pertama menentukan tujuan atau gol iya gol menentukan pertama gol setujuan yang ingin dicapai apa apakah meningkatkan skill individu ingin pengembangan diri ataupun kita ingin misalkan memahami suatu hal materi baru ataupun kita ingin belajar tentang skill baru dan banyak hal lainnya hanya posisinya itu kedua yang nomor keduanya itu jangan berat-berat cukup weh maksimal lima menit jadi orang ngukur kapasitas orang orang dah kurang ketika ketika orang mageran jalan mana bosenan tegur lalilah sapo ete yang minimal lima menit lah lima menit orang melakukan hal tersebut gitu tak masih lima menit dari mana tuh muka luar nah nah aku udah lima menit ya maksudnya ngasih 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 lakukan riset gitu apa aku maha apa emang ayah dina eh takkan persip kajian Jepang aja persip kajian Jepang gitu jadi mulai dari hal kecil nah ketika udah jalan misalkan berbulan-bulan minimal tiga bulan ke atas cikgu ya enak iren ngerokok ataupun setahun lebih ataupun kalau lebih cepat si orang itu cepat berkembangnya satu bulan kita udah konsisten bisa melakukan selama lima menit ah jikana orang orang kayak nekatkan yuh waktu orang itu bisa ditingkatkan alaunan gitu tak nah kesalahan kita itu hampir semua orang termasuk saya pribadi itu ingin instan padahal tuh bisa gitu tak jadi konsep kajian itu kumacarana dimulai dari hal kecil ame jadi sebuah kebiasaan ame jadi sebuah habit baru ame jadi sebuah karakter baru jengsi diri seseorang barulah nanti kedepannya kalau udah jadi habit kebiasaan itu bisa di-upgrade contoh orang dulu inget keneh kerbimi tingga rokok Hai sapuete setengah batang terus tingkat di sabatang mungkin acuananya acuan ya jadi nah di balik kondika di balik kondika diri seseorang tadi sesuai kapasitas bener pek seeta kuatnya sakumahaya posen itu jadi jangan terlalu memaksakan diri nah kalau misalkan orang memaksakan sekaligus hayang langsung ya otomatis jatuhnya tadi nah ya orang bakal mager sekali gak gawain anggesah yang capek berhati gitu tah gitu tah masih rata-rata orang Indonesia gitu ya rata-rata makanya prinsip kaizen iya meskipun berasal dari Jepang ketika itu baik ya kenapa enggak kita ambil gitu tah itu btw gimana tuh gimana kok kepikiran emangnya tiap tips biar enggak mager oh banyak sekarang ada jurnal orang tuh kalau sudah apa gara-gara air mageran ya misalkan ah di makhluk varia pagi kemikiran korong nondinya teman aja kurang tuh kia ye ta ye pas orang di Bandung pas orang di Bandung kan temen-temen seangkatan orang ada beberapa orang yang belum selesai kuliah nah dan itu harus pergi kampus pagi-pagi selama orang seminggu tidinya di kosa nana atau teman-temen teman-temen ke kampus tah he 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 anjing mager ke kampus tuh cek mana nanti padahal mana nak hayang beres nah nyamet tata tangan ke dosen arek sidang gitu tahu pada akhirnya tuh beres-beres itu betah yang beres kate ini dan mana ngucap kata mager teh ngapwe iwan ayang mager anjing ke kampus tuh lah orang ini weh cek orang ngopi cek nah gusuh orang ngopi kalau hurayu orang ngopi ke tengah kota cek nah kos itu tadi tadi nya orang kak inspirasian oh jika nah alus ye awal tahun 2002 ngobahas bahasa ayo hahh hahh gara mager etak gara mager etak gara mager etak pembelajaran tanya he 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 ada batalan di juden emang lulus tapi mager bahasa lah karna daekan mani ya nama kakala dasar itu karna daekan tuh mani ya nama ya capain targetan lah Jika nama Main game Ya Masuna Tadi kita sama Gertu Salah Tanpa kurang disadari KB Asakara Kamari Asakara Kamari 2020 Ketika kita Menyanyiakan waktu dan Dilakukan dengan hal yang Emang unfaedah Ingin berbagi tips Kepada teman-teman semua Pertama Tentukan dulu goal setujuan Hal yang ingin dicapai itu apa Apakah pengembangan individu Apakah kita ingin Mempunyai relasi baru Ataupun kita ingin belajar Organisasi ataupun kita ingin mengetahui hal apa So gitu dan itu harus dilakuin Secara konsisten Setiap hari Jadi dimulai dari hal kecil Si krena prinsip kajen Tidih itu Dia itu Mulai satu hari itu dari langkah kecil Untuk langsung Misalkan Lamun Lamun dinah itu mah Tips agar cepat kaya misalkannya Tidih bisa Masudatnya Tetep aja proses Tidih itu Dan semua itu dilakukan Dimulai dari hal kecil Sampai menjadi suatu hal yang besar Nah ketika kita ingin Sudah ketika Sudah bisa konsisten Terus menerus Dilakukannya itu Misalkan terbolong-bolong lah Dan bahkan udah menjadi sebuah kebiasaan Ketika orang itu ngelakukin Itu Jeng asa Ayah itu Itu lengket Jena poetnya itu Nah itu baru bisa ditingkatkan Apakah bisa jadi Sejam Misalkan sehari Yang pengembangan Ketika orang Jepang Ya Pendidikan Mulai letik Bikinkan dewasa Tidih Tidih Orang Jepang itu Tidih Biasa Ketika Maksudnya Tidih Pada akhirnya Kebawa Jadi karakter mana Gitu Orang tadi Dina Google Sekolar Jadi Buat teman-teman Ketika ingin mencari Sebuah Bahan referensi Bacaan Hari ini Ada yang namanya Google 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 Sekolar Jadi Google Sekolar Itu Tulisannya Kuma Sekolar Scholar 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 Jadi Disitu Jurnal Satu Dunia Hasil penelitian Para profesor Tesis Skripsi Bahasanya tentang Apa Disipun ilmu Psikologi Filsafat Semua ada Disitu Jadi Teman-teman Tinggal Searching Aja Disitu Kan Tapi Ada Orang Jepang Manja Kurang Cuk Cuk Aja Bahkan di jepang itu Ayah budaya Aja Yang benar-benar Ibu itu Yang mengurung diri Di kamar Selama berbulan-bulan Makan bisa bertahun-tahun Kurang-kurangnya Yang ngeran Ya Budaya tapi yang yang paling terkenal budaya jepang itu kan etos kerjaan tinggi bahkan sampai terkenal lamun terlembur mana yang tergiat itu tah atau orang jepang tah dina anime loh pak budaya budayanya loh nah itu mudah-mudahan bisa bisa diterapkan itu ada permasalahan selagi itu baik untuk diri kita kenapa enggak gitu kan kalau misalkan tipe orang itu kan banyaknya ada tipe orang kenapa sih orang tengah lakukan pertama karena tahap alimuna nyaring paling siapa emulnya yang mudah-mudahan dilakukan gitu tak posen itu dan pilihan ada kebalik kembali lagi kepada diri kita sendiri apa kita mau memulai dan sebagainya ruta orang gitu sih jadi lebih-lebih lebih naunya buat-buat diri kita nambah skill nah gitu tah buat meng-upgrade dirilah itu paling inti-inti dari prinsip kai zen kai itu artinya perubahan jen itu bijaksana atau atau jadi berubah dengan dengan cara bijaksana dengan cara bijaksana kita nggak rusak diri kita langsung dikeber gitu tapi oh berarti disiplin teh berubah dari kebijaksanaan itu pasti enggak anak ini kan kayaknya orang Jepang tapi kok artinya beda kan kai berubah ya jen kebijaksanaan nah disiplin artinya berbah mana lah tuh hanya kan itu dari lakukan sesuatu hal terus menerus oh konsistensi kan tadi oh ketika kita ingin nggak mager apabila menggunakan besi kai jen iya sih bener di talian anak kuhiji halku ikat lantai gitu disiplin kue kuhiji kue kuhiji kata nyata konsistensi itu ketika dah kumat sana amai orang bisa konsistensi itu dimulai kuhalutik Hai kuhalutik amai orang bisa tetap konsep konsisten gitu tapi namun rambut tadi kita orang coba mengupgrade nolnya skill bahasa orang dan orang misal lakukan alhamdulillah jalanlah dua minggunya tiap jam 10 isuk tahu orang pasti jam 10 isuk beres jam 10-11 suku Hai kan nganter nganter yuk subuh-subuh selalu tunggu sarai deh ya udah udah jam tujuh udah jam tujuh udah jam tujuh tapi jadi rutinitas anak tuh rutinitas tapi gimana ya segitulah kegiatan ah segitu yang tiap nama bagus ada pertanyaan sih kayak gantung kami dua aneh ya banget sih juga main-nya aku nyakuin mager kita nih mager kegiatan itu masalah itu sebenarnya gak daging kan maksudnya karena itu sih mager itu hal positif gitu kira-kira ayah ayah itu hal positif itu identik dengan kegiatan yang negatif lah tidak bermanfaat gitu tapi ayah itu sih mager dalam bentuk positif gitu ayah itu misalnya orang biasa mabuk masalah 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 oh berarti mager dalam hal keburukan iya mager dalam hal keburukan ulah ya tambah atau dia ajakan mabak dari sekolah maksudnya maksudnya mager lah ima ini ngasuk itu positif bukan itu tadi ini ngabal isinya secara universal iya ima secara positif mager nak nah ini orang yang bahas mager namun dari negasi kehidupan nyata iya maksudnya kan iya teori iya cara universal maksudnya orang enak relatein karena kehidupan nyata gitu mager nih kalau masih misalkan ayah mager dalam bentuk positif mager dalam bentuk negatif ya berarti ayah asumsi muncul namun mager dalam negatif contohnya misalkan hal-hal negatifnya orang ngapukah mager bahas sekolah gitu nah berarti bisa disimpulkan kembali lagi kepada diri kita kalau dalam hal positif ya berarti tadi kita mager buat pengembangan diri kita sendiri tapi kalau untuk mager hal negatif yaulah berarti pemenikiannya mager nah berarti bisa disimpulkan mager itu kumah si kontol panjang kumah situasi kondisi toleransi toleransi panjang jangkawan jangkawan terakhir nak kontol panjang nah situasi kondisi toleransi panah namun pantai yang matasional oh ya matasional intinya sesuai dengan situasi lahnya dan teman-teman semua disini lagi bisa membedakan gitu ta mana hiru jeng naon sih gitulah pasin itu bagus, sumpah panjang-panjang iyalah episode paling mager sangat nanya asli saya sumpah kermas sangat nanya, ngebahas naon tenyaho berarti itu kemah kudu rada direnggangkan, namun itu kudu air inovasi baru paling menarik nama ngundang bintang tamu dan orang-orang yang memang pengen speak up kita bisa memfasilitasi cuma dalam situasi yang sederhana dengan fasilitas yang seadanya silahkan, kalau misalkan mau datang atau punya cerita yang pengen diceritain yang menarik silahkan, bisa tulis di kolom komentar atau enggak DM atau enggak email ke Taman Baca Cicurung itu akhirnya beres? itu beres jadi inti nama tips biar enggak mager episode kali ini mager jangan mager kalau itu teman-teman saya kira negatif pada dirinya mager itu malas tapi magerlah, namun itu positif selamat menikmati mager mager itu malas gerak aduh, akhirnya mager tapi ini kalian subscribe dan nontonnya ulah mager ulah mager, namun dalam hal negatif kudu mager namun dalam hal negatif negatif, negatif negatif menjadi positif terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati